Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar konferensi pers terkait penahanan mantan Ketua Komisi 7 DPR RI, Sutan Batugana. Kita segera bergabung ke Gedung KPK Jakarta untuk menyimak jalannya konferensi pers. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan beberapa klarifikasi yang menyangkut pemberitaan-pemberitaan mengenai diri saya. Pertama, mengenai penyebaran foto-foto yang mungkin Anda sudah lihat, foto-foto saya dengan seorang perempuan, sekali lagi itu adalah hasil rekayasa. Dan saya perlu tegaskan, saya adalah laki-laki yang dibesarkan oleh keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, baik dalam pergaulan maupun dalam hubungan keluarga. Yang pertama, kemudian yang kedua, sebentar saya perlihatkan ya bagaimana tim forensik KPK sudah meneliti lebih jauh mengenai keusahaan foto-foto ini. Tim ahli kita, forensik, sudah berhasil mengidentifikasi bahwa foto-foto ini adalah hasil rekayasa. Kemudian mengenai foto yang menunjukkan kebersamaan saya dengan seseorang yang disebut dengan anak penawirawan, perlu saya jelaskan bahwa selama saya menjadi ketua KPK, saya sering sekali diminta untuk melakukan foto bersama dalam berbagai kegiatan dan kesempatan yang berkaitan dengan tugas saya. Bahkan di atas pesawat, saya ingat ada beberapa pramugari yang selfie sama saya. Dan sulit sekali saya menolaknya. Bahkan juga ada pilot yang tiba-tiba buang air kecil di toilet, tiba-tiba melihat ada Pak Abraham sama di belakang. Dia bergegas ke belakang dan meminta foto-foto sama saya. Dan banyak sekali foto-foto saya yang mungkin saya sudah lupa, bertebaran yang mana-mana. Jadi wajar saja kalau saya berfoto bisa berdua dengan sesuatu yang begini. Yang ketiga, berkaitan dengan pertemuan saya dengan sejumlah pihak. Dapat saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan tugas saya selaku ketua KPK, tidak dapat dihindari adanya pertemuan saya dengan sejumlah politisi, para elit politik, baik dalam kegiatan formal maupun informal. Saya tidak membantah bahwa nama saya sempat digadang-gadang sebagai calon wakil presiden. Namun, sama sekali tidak ada inisiatif dari saya untuk mencalonkan diri. Saya sama sekali tidak pernah menjanjikan atau membantu penanganan salah satu kasus yang sedang ditangani KPK. Kerenda adalah ujian bagi integritas saya dan integritas KPK. Saya dan pimpinan lain telah mempersilahkan bagian pengawasan internal KPK untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan terkait dengan hal yang telah saya sampaikan tadi. Jadi saya mempersilahkan ada unit pengawasan internal kita untuk melakukan. Penelitian-penelitian lebih jauh terhadap seluruh pimpinan KPK. Laporan-laporan pidana yang berkaitan dengan pimpinan KPK, baik yang sedang atau sudah menimpa Bambang Wijayanto, kemudian laporan pidana yang ditujukan kepada Pak Adnan Pandu Praja, Pak Seren, bahkan juga saya saat ini termasuk salah satunya saya juga yang menimpa diri saya sulit dibantah bahwa itu erat hubungannya dengan penatapan BG sebagai tersangka. Jadi laporan-laporan pidana yang ditujukan kepada seluruh pimpinan KPK, ini adalah tujuan-tujuan untuk mengkriminalisasi. Dan ini sulit dibantah bahwa itu terjadi tidak ada hubungannya. Atau sangat sulit dibantah bahwa ini semua terjadi erat hubungannya dengan penatapan BG sebagai tersangka. Dan yang terakhir, KPK sama sekali tidak ada niat untuk sok dan berada di atas hukum. Bahkan apa yang kami lakukan saat ini adalah upaya untuk menegakkan hukum terkait penanganan kasus BG. Kami menjamin bahwa apa yang kami lakukan adalah murni penegakan hukum, bukan tindakan-tindakan politik. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan tadi mengenai foto. Ini dari ahli forensik kita, sudah memberi satu telah yang cukup. Di sini ada lampu yang satu sama lainnya berbeda. Kemudian badan laki-laki yang kalau Anda lihat itu berotot. Kalau saya buka baju saya, Anda akan lihat badan saya tidak seberotot ini. Jadi ini sudah telah dari tim forensik kita ya. Jadi ini yang di lingkar-lingkar ini adalah bagian dari analisis kita. Lagi Pak Abraham, bagi Anda lihat ini badan yang berotot. Kemudian ini berotot ini kayak orang yang suka fitness ya. Jadi ini adalah telah dari tim forensik kita yang sudah menganalisa. Sudah menganalisa lebih jauh dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahan Pak, Tahan Pak. Ini hasil analisa-analisa ya. Oke teman-teman sekalian yang saya hormati. Berhubung karena tadi saya hari ini saya sedang berpuasa dan saya tadi baru meneguk. Satu gelas air putih dan satu makanan ringan. Dan saya salat, oleh karena itu saya, mohon maaf, saya akan menanjutkan. Saya akan makan dulu dan selanjutnya akan diteruskan. Saya akan makan dulu dan selanjutnya akan dipolisikan atau bagaimana Pak? Kita lihat perkembangannya. Makanya saya katakan itu semua rekayasa dan kita lihat saja apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan bukan kali ini KPK menghadapi kriminalisasi seperti ini. Kita bisa lihat apa yang terjadi teman-teman kita di masa lalu. Pak Bibi, Pak Gantra, Pak Antasari, Balai Nasional ini. Oleh karena itu, teman-teman yang saya cintai, izinkanlah saya dulu kembali untuk mengisi perut saya yang lagi kosong. Dan mudah-mudahan nanti setelah itu kita masih bisa bergabung. Sepinidik Bapak sudah keluar, Pak. Terkait itu, Pak. Terkait itu, Pak. Pak Jok. Pak Johan. Pak Johan, Pak. Jadi, saya mau kembali hari ini tidak kuasa. Jadi, saya bisa melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Abraham. Tentu ini tidak berkait dengan pribadi Pak Abraham. Jadi, sudah disampaikan dengan jelas apa yang selama ini dituduhkan oleh Pak Abraham. Tugas saya adalah mengumumkan tadi untuk pesangka SPG. Tadi telah dilakukan penahanan. Untuk 20 hari pertama, yang persangkutan tersangka ditahan di rumah tahanan kelas 1, Jakarta Timur, cabang KPK, yang beralamat di KPK. Di Salemba, sorry. Di rutan Salemba selama 20 hari. Ini yang benar-benar. Ini yang benar-benar. Di rutan Salemba ya, 20 hari pertama. Tersangka SPG, ini sudah lama tidak mengumumi, jadi agak takut. Pasal yang dilanggar adalah pasal 12-12 atau pasal 12-11 dan pasal 12-B. Undang-Undang nomor 31 tahun 19 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pengeratasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 kawak pidana. Jadi kasus ini masih terus dikembangkan oleh KPK untuk ada hal-hal yang nanti mungkin bisa berkembang dari keterangan-keterangan baik yang disampaikan oleh tersangka maupun oleh saksi-saksi yang lain. Mas, soal pengembangan ini dong, soal pengembangan Sultan Batu Gana ini, apakah kaitan pengembangannya ke arah anggota BPN lain yang juga menerima THR? Saya kira kemungkinan itu sangat terbuka, karena dari hasil pemeriksaan, kami mendengar bahwa ASBG ini memberikan informasi-informasi yang cukup penting dalam pengembangan perkara berbibahan TPK dalam kaitan dengan pembahasan anggaran. 2013 di Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral bersama Komisi 8 DPR RI. Komisi 7? Eh maaf, Komisi 7. Komisi 7. Ya, harus dimaklumi. Kondisi juga korupin. Ada pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab? Tentang perakadilan yang kehadiran Pak, KPK? Ya, tentang perakadilan, tadi saya sekitar pukul 19.12-an diberitahu oleh Kepala Biro Hukum bahwa sebenarnya yang membuat ketidakhadilan KPK itu adalah adanya perubahan materi bugatannya. Jadi itu disampaikan menurut Biro Hukum kepada KPK Kamis malam. Jadi baru diterima, sehingga perlu persiapan terkait dengan perubahan-perubahan materi bugatan. Kalau masalah ada tambahannya, apa? Perakadilan. Insya Allah, seperti yang sampaikan oleh Biro Hukum, minggu depan kita akan hadir pada sidang berikutnya KPK akan hadir. Ketidakhadilan ini sebenarnya juga normal-normal saja ya, biasa itu dilakukan juga. Seperti tanggal 26 Januari, itu sebenarnya tim KPK sudah hadir, tapi biar pengubat yang mencabut kalau kesalahan yang 26. Kembali memperbaiki itu, memperbaiki materi bugatan. Tapi materi bugatan tambahannya apa Pak? Hah? Bisa detilnya tidak tahu. Tapi yang pasti, kata Biro Hukumnya sih ada perubahan. Saya detil materi tidak tahu. Materi detilnya. Perubahannya ke-12 Januari tadi? Bukan, disampaikan ke saya. Jadi, bukan perubahan materi ke-12, salah lagi nih. Bukan begitu. Jadi, hari Kamis malam itu, tim Biro Hukum di KPK itu baru terima perubahan materi bugatan itu. Kamis malam ya, minggu lalu. Karena sekarang kan Senin. Jadi, Kamis minggu lalu. Karena itu perlu persiapan sehingga di sedang pertama ini tidak hadir. Itu dari penjelasan yang disampaikan ke saya. Oke, saya kira cukup. Tadi sudah cukup banyak disampaikan oleh Pak Petua. Pak, menanggapannya, Pak, mengkait keluarnya sprinting untuk paksa-paksa-paksa, Pak, dari laporan dari LSM, mungkin pertemuan dengan PDIP, Pak. Terusnya ditanya ke Pak Abraham tadi ya. Tanya, Pak, mengkabur. Bukan, bukan kabur, Pak Abraham, tapi meninggalkan tempat. Saya belum dapat informasi soal itu, tapi begini, sebagai lembaga, KPK tentu menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penekah hukum yang lain. Jadi, saya belum tahu tersangkanya itu pertara apa kalau benar tersangka ya. Karena kita belum lihat seperti ini. Bang, tiga pimpinan kan sudah dilaporkan semua ke Mabes. Bagaimana kalau tiga pimpinan ini semuanya ditapas sebagai tersangka? Ya, kalau semua pimpinan ditapas sebagai tersangka, artinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 32, Ayat 2, 43 ya. Apabila pimpinan KPK berstatus sebagai tersangka, maka dia diberhentikan sementara melalui keputusan Presiden. Itu bahasannya. Jadi, kalau semua tersangka, kemudian semua nonaktif, artinya pimpinan KPK, artinya KPK tidak punya pimpinan ya, karena semua nonaktif. Jadi, saya kira ini saatnya Presiden Jokowi turun tangan. Ada rencana membalikan KPK Presiden Jokowi? Jadi, nanti pada saatnya kita akan lakukan sesuatu yang cukup signifikan. Nah, apakah itu kita masih sedang rapatkan ya? Jadi, saya kira hanya Bapak Presiden, selain Tuhan Yang Mahesat, yang bisa menyelesaikan persoalan ini. Karena kalau pimpinan KPK semua tersangka, sekali lagi KPK tentu tidak bisa, jangan ya organisasinya. Karena di undang-undang itu yang bisa merunning organisasi itu pimpinan KPK. Mas, itu benar nggak ada informasi bahwa pimpinan KPK sewaktu mahasiswa nggak pakai ilm juga boleh dicari? Mas, tapi mendorongnya itu mau Pak Jokowi mengeluarkan perempuan? Ya, saya kira ada beberapa langkah ya. Nanti kami juga berencana, kami pegawai KPK di luar pimpinan KPK ya. Kalau misalnya bisa didengarkan oleh Pak Presiden, ingin menyampaikan kondisi terkini ya, situasi dan kondisi KPK saat ini. Lagi tadi Pak Abraham kacarkan wartawan tadi, sudah ditapkan sebagai tersangka. Artinya kan tinggal dua ya, Pak Pandu dan Pak Jokowi, saya tidak tahu apakah, karena Pak Pandu juga dilakukan, Pak Jokowi juga dilakukan. Apakah kemudian tiba keduanya menyusul, sebagai tersangka juga gitu ya, kita tidak tahu. Karena itu, kalau mengacu pada kejadian Cicap versus Buaya yang dulu ya, yang di jamannya Pak Antasari, Pak Canda dan Pak Bibik, itu juga pernah pimpinan KPK hanya dua ya. Kemudian Presiden SBI waktu itu membentuk tim 8 kalau masalah ya. Dan tim 8 inilah kemudian yang memutuskan ada PLT. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh, saya yakin Pak Presiden Jokowi tidak membiarkan ini semua terjadi. Saya yakin. Apakah Anda yakin? Tidak. Saya juga tidak sebenarnya. Ya, ada lagi? Itu soal saksi-saksinya BG yang kembali manggil itu gimana itu? Katanya sudah ditembuskan ke Presiden, tapi kok tetap saja ada saksi yang tidak mau menghadiri pemirsaan. Nah, ini KPK masih berupaya untuk memanggil kembali. Dan dari penjelasan pimpinan KPK, katanya berkoordinasi dengan pimpinan PORI, dalam hal ini WAKA PORI. Saya tidak tahu apakah nanti panggilan ke depan ini tidak ada juga atau hadir, saya tidak tahu. Tapi sudah, ini penjelasan pimpinan ya, karena saya tidak ikut dalam pertemuan-pertemuan yang dulu pernah dilakukan, itu juga berkoordinasi dengan PORI. Mas, ini kan mereka maunya proses hukumnya dipercepat, tapi ternyata kalau justru saksi-saksinya BG ini enggak mau hadir, bukan berarti ini tidak konsisten ini, atau gimana? Ya, kalau soal panggilan tentu pribadi-pribadi ya, saya kira, karena kasus ini kan bukan dengan PORI-nya, tapi dengan pribadi-pribadi di PORI. Saya kira itu ditanya kepada pribadi-pribadi. Secara kelembangan, saya kira enggak ada persoalan KPK dengan PORI. Kalau panggilan BG-nya, saya akan seolah-olah ini. Panggilan BG? Sebenarnya ada pemberitahuan dari PORI waktu itu. Saya tidak tahu isi pembicaraan agar mereka dengan penjidik, mohonnya panggilan panggilan PORI. Tapi sudah dilayangkan lagi kan tentu kan, kalau enggak hadir, mangkir kan? Belum, belum saya cek maksudnya. Ada lagi, saya kira cukup ya. Saya juga belum makan seperti Pak Agar. Meskipun saya tidak puasa, kita akhiri kontes kita malam ini. Dan mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.